Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kasus hepatitis akut di Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu melakukan persiapan dengan memastikan kesiapan fasilitas kesehatan. Kasus hepatitis akut hingga saat ini belum terdeteksi di Kota Bengkulu. Meski demikian, pemerintah Kota Bengkulu melakukan persiapan antisipasi dengan mempersiapkan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit harapan dan doa Kota Bengkulu. Wakil Wali Kota Bengkulu langsung melakukan peninjauan fasilitas RSHD yang dipersiapkan jika nantinya ada kasus hepatitis akut di Kota Bengkulu. Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahyudi, mengatakan pemerintah Kota Bengkulu mengantisipasi sejak dini terkait kemungkinan adanya kasus hepatitis akut, dengan menyiapkan tenaga kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Namun demikian, ia juga meminta masyarakat untuk selalu waspada dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, untuk mencegah kemungkinan terjangkit hepatitis akut. Ya, kita melakukan langkah preventif dan juga antisipatif terhadap yang sekarang cukup viral hepatitis akut yang menyerang anak usia di bawah berapa setahun. Dan kita di Kota Bengkulu, Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada disemukan kasus. Dan langkah-langkahnya adalah kita mulai dari tingkat puskesmas melakukan langkah-langkah penjegahan preventif dan juga promotif kepada masyarakat, di mana kita melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kasus hepatitis akut menjadi perhatian belakangan ini setelah sejumlah daerah melaporkan temuan kasus hepatitis akut yang menyebabkan kematian kepada penderitanya. Hepatitis akut ini rentan menyerang anak-anak di bawah 16 tahun. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.